dan juga hak untuk mendapatkan penjangan bulanan E-KIDS tidak perlu menunggu 2 tahun karena sebelumnya aturannya ada beberapa yang harus dipenuhi jadi cukup dalam satu semester itu apabila memenuhi persyaratan PKP lolos langsung bisa mendapatkan insensi dan uang ya ini di tengah pandemi kemarin bayangkan di tengah pandemi susahnya untuk itu masuk di TNS karena terdapat ternyata tidak cukup maka kita berpanggung insya Allah mudah-mudahan ini bisa berlangsung seterusnya sehingga keluarga besar di TNS semuanya sama-sama bergembira dan berbahagia isu yang kedua adalah ekonomi ibu bapak sekalian dari tempoh ini tahun kemarin ya mudah-mudahan sekarang sudah mulai kemarin satu setenah juta pekerja dirumahkan kandilialan kemudian tidak hanya itu yang kerja UNKM kaki lima pun sangat terdapat tidak ada yang beli tidak ada yang jual akhirnya di pinggir jalan pada saat big big kemarin itu 43% itu drop untuk UNKM yang bisnisnya diri makanan dan itu ibu bapak sekalian sangat-sangat mempengaruhi ekonomi keluarga keluarga kita keluarganya anak-anak kita mahasiswa dan perusahaan-perusahaan kita juga kita menghadapi